Bismillahirrahmanirrahim Menghadap ke arah Qiblah Ini adalah sisi pandang ulama Ada yang berpendapat Sholat itu Menghadap ke tempat suju Ada yang berpendapat Sholat itu menghadap Ke arah Qiblah Ayat Turan Tawa Bawal ii wajah Bapak Syavro Alakan pandangan kamu ke arah Qabah Tadi bukan ke tempat suju Ke hadis-hadis Tidak, kemudian Pendapat yang kedua Aduh, itu cerita akhirnya Kedua Kedua, itu ke tempat suju Ternanifikan Perbuatan nani Dalam hadis-hadis Nabi Rasulat Tidak, Sholat itu Nolol Ilang Mau di suju Melihat ke tempat suju Fah Disini ada dua Dua apa? Dua Dan juga di atas Mereka menghadap ke Ka'bah Kemenghadap ke Qiblah Kalau ada kata para sahabat Sholatnya begini Tidak bakal tahu Berapa Nabi Ya kan? Tanah не tahu Baru Nabi Baru Nabi Baru Nabi Tidak tahu itu, berarti kan salahnya benar-benar, benar-benar begini kan, tapi apa? Kalau mereka begini terus, ya benar-benar tidak ada apa-apa yang penting kan? Nah, dua pendapat diantara para ulama. Jelas, dua pendapat ini itu jelas. Anak mau pengen yang kuat dan yang tidak kuat, buku baca guru saya, dah kira nanti saya baru sholat, ada di mana didi itu. Tidak tahu, kalau sholat itu sampai dia menghadap ke aras, menghadap orang yang menoleh dari karba, menoleh ke Jepang, itu kalau sampai dadanya itu noleh, ulama sepakat bahar, karena yang di sholat tidak menghadap Giblah. Tapi kalau anda itu dadanya saya menghadap Giblah, cuma yang noleh itu, begini dan begini, itu ulama mengatakan hukum yang mampu. Itu yang dilaksan, yang telah itu shaytot, itu curian. Yang shaytot itu minggu dipandang dari kamu. Sehingga kamu ke atas, ke kiri atau ke kanan. Jelas, maka sholat tidak boleh, harusnya makhluknya ke atas. Menghadapnya ke atas, itu makhluk. Karena itu juga diberitakan dan disyaratkan sholat ke atas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!